Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma s'ulli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Apa kabar semuanya teman-teman Semoga di pagi hari ini tepat di tanggal 28 Agustus tahun 2024 Semoga teman-teman selalu dalam keadaan satwal apiat tak kurang suatu apapun Di pagi hari ini 4 jam setengah 6 lebih nih Masih agak gelap Sebentar lagi matahari akan muncul sambil ngopi ini kita Ngopi hitam bersama air putih setelah makan Habis salat subuh ya Semoga di hari ini kita semua mendapatkan kemudahan Dan kelancaran sebelum kita memulai aktivitas nanti kita ya Di pagi, siang, ataupun sore ya Mudah-mudahan dan semoga kita semuanya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tentang Beberapa yang menyebabkan Doa kita atau sesuatu Tertunda yang menjadi keinginan kita Tertundanya Pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tertundanya madat ilahi Jadi walaupun kita sudah berjikir nih Banyak rebuan Jikirnya Bacaan Kurannya Ibadahnya Tapi belum Nongol juga nih Belum Ada juga nih Pertolongan ataupun sesuatu Yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Belum Datang Bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun kita sudah Jikirnya banyak Ibadahnya banyak Nah di video kali ini Kita Bahas beberapa Yang menyebabkan Hal itu terjadi itu Yang menyebabkan tertundanya Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Itu Jika kita Mempunyai sifat sombong Atau kiber Sifat sombong yang merasa dirinya Paling benar Paling takwa Paling soleh Itu dari yang lainnya Merasa Paling suci Gitu dari Yang lainnya Gitu Kalau ngeliat orang yang suka mabuk nih Saya mah tidak mabuk Tapi dia mah sering mabuk Wah Dia Enggak ini Tidak bener nih Nah itu Mempunyai perasaan seperti itu Tidak boleh itu Karena yang bisa Bisa menyebabkan Tertundanya Pertolongan Allah Jadi kita Tidak boleh seperti itu Boleh jadi Mereka yang mabuk itu Dosanya hanya mabuk Doang Tapi kita Bisa lebih banyak dosanya Dari yang lain Merasa lebih baik dari Seorang penjina Itu karena Merasa tidak berjina Jangan Jangan seperti itu Teman semua Karena Mempunyai sifat sombong itu Yang bisa menyebabkan Tertundanya Madat ilahi Atau pertolongan Allah Yang kedua Yaitu Yang menyebabkan Tertundanya Pertolongan Allah Yaitu Mempunyai Sifat yang berlebihan Atau terlalu cinta Kepada dunia Jadi Cinta dunia itu Yang berlebihan Contohnya Cinta kemaksiatan Boleh cinta dunia itu Tapi jangan terlalu Harus seimbang dengan akhirat Cinta dunia Yang bisa menyebabkan Kita nanti Melarat Atau merugi Di akhirat Nah itu yang Tidak baik Cinta dunia Boleh-boleh kaya Tapi Dengan kekayaannya itu Bisa menyebabkan Kita semakin dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teman semua Terseimbanglah Itu Antara dunia Dan akhirat Nah itu Yang menyebabkan Tertunda Madat ilahi Atau pertolongan Allah Terlalu cinta Dunia Atau cinta Kemaksiatan Yang ketiganya Yang menyebabkan Tertundanya Pertolongan Allah Yaitu kita masih Mempunyai Rasa dendam Rasa ingin Membalas Sesuatu Kepada Tersama Jika Orang itu Mempunyai Atau telah Menyakiti kita Atau telah Berbuat kurang baik Kepada kita Kita ingin Membalasnya Itu Itu yang menyebabkan Tertundanya Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dendam ini Adalah Kebalikannya Dari maaf Kalau bisa Dengan kita berlatih Memaafkan Setiap Sesama Yang telah Berbuat Tidak baik Pada kita Memang Susah juga Ini adalah Sesuatu yang Mudah diucapkan Tapi sulit untuk Di Memang Tapi Berlatih lah Karena jika Demikian Kita mempunyai Rasa dendam Itu yang menyebabkan Segala sesuatunya Kita tidak Mendapat Atau Terhambat Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Walaupun kita Sudah Jikrullah yang banyak Bacaan Quran Atau Amal ibadahnya Gitu Kalau Kalau kita mempunyai hati Yang Dendam Ya Lama Datangnya Sebelum Dendamnya hilang Jadi itu saja Yang menyebabkan Madat ilahi Pertolongan Allah tertunda Kepada kita Di antaranya Sifat sombong Teru cinta dunia Dan Punya rasa dendam Jadi masih banyak Hal-hal yang bisa Menyebabkan Tertundanya Pertolongan Allah Nah di kali ini Video kali ini Hanya tiga Masih banyak Teman-teman semua Yang bisa Apa Menyebabkan Terhambatnya Atau tertunda Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Pertolongan Subhanallah Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Jadi itu saja Teman-teman semua Di pagi hari ini Plekotan nih Aduh Buru-buru nih Hehehe Ya maaf teman-teman semua Semoga Bermanfaat Video kali ini Terutama buat saya pribadi Dan khususnya Eh khususnya buat Saya umumnya Buat teman sekalian Semoga Bisa Bermanfaat ya Kami ngopi 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 Oke Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh